Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Madun Brado Ketemu lagi di channel Kampung Kito Kali ini disana kita berada di Separuh perjalanan dari Tanjakan Bukik Gandum Yang sebelumnya ini masih belum dikerjakan Tapi sekarang sudah banyak perubahan disana Karena terakhir kita disini tanggal 13 Juli 2023 Disana bisa cek video kami sebelumnya Yang mana yang ini belum dikerjakan pembangunannya Tapi sekarang sudah ada dan sudah diturunkan Sekitar 14 meter ke bawahnya disana Dan kita sekarang kita akan mencoba ke puncak Bukik Gandumnya Yang mana sebelumnya pembangunan jalan diarahkan ke arah sana Dari kita jalan lewat sini nanti ke sana Lalu langsung ke ujung sana dan ke puncak sana Tapi sepertinya agak susah dilewati Karena sekarang lagi ada lumpurnya lagi turun dari atas sana Karena memang lumayan disini lumayan tinggi Dan lumayan yang diturunkan jalannya disana Dan kita berharap mudah-mudahan panggilan ini cepat selesai Dan kita akan coba jalan kaki Karena gak bisa juga pakai sepatu disini sana Kecuali pakai boot Kita akan coba Ya kita akan coba jalan kaki Tapi sebelah sini Ini dalam Kayak gini Ini hampir Oh ya ini Ini bisa Jadi gak bisa pakai sepatu Ini udah kayak lautan lumpur Aduh 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 Kayaknya kalau disini harus pakai boot Dengan boot kayaknya bisa lewat Tapi juga bersikur juga karena Karena lumpurnya lumayan dalam Ini hampir sebatas betis Memang disini tertulis Di luar sana Dilarang masuk Karena memang cukup berbahaya Kondisinya disana Ini Aman deh Han Pedipat dia kaki dia Aduh Aduh Hah Coba Coba loh Wacek loh Ketua langkah pagi Kayaknya bisa dengan sandal atau sepatu Sekolah Ini Bayangnya Lalu Lalu mana dia Licin mana dia Coba Sekolah Sampai situ Kayak kalau kateh itu agak payah Lumpurnya lumayan Dan ini Lumayan bersikur Karena banyak tau tuh Ada kayak pasir dari atas sana Turunannya Berarti kemungkinan jalan yang di atas itu agak Kena hujan lebat kemarin Jadi banyak material yang turun dari atas Berlumpur Karena makanya ini penuh dengan lumpur Jadi kemungkinan ini Nanti kemungkinan sana ini akan dibersihkan lagi Dan ini akan juga diturunkan Mungkin Susah juga dilewati Dalam Tidak bisa lewat Tata bang itu tadi Terbatas lewat batih Tidak susah lewat Tidak bersikur Pedih-pedih Tajam-tajam Sebenarnya Tidak kita Kalau ingin pakai Tidak Hatur Tidak Patu Bud Miku Risme Keadaannya Sekarang sana Aman Began Butuh Pertuang Perjuangan Sekarang kita tepat berada Di Tanjakan Bukit Gandum Sepertinya Kita sampai disini aja Jadi Karena cukup Ini ini kumpurnya cukup dalam dan kalau dilewati juga agak susah juga sana masih panjang deh kan kalau ke situ ada kayak 500 meter lagi lah baru sampai puncak atau puncak tuh data itu tinggi loh diturunkan 7 boleh meter ke bawah enggak terlalu payah nah laki-laki deh sakit-sakit itu baru yang dilewati paling 30 meter loh kurang lah yang paling susah itu tuh kalau pakai sepatu mungkin aman kan ya susah lah payah beku material-material yang itu jatuh takut ya orang biarlah sampai sini aja lah jadi disana kalau kita coba dari atas sana lihat disini akan kita udah kayaknya udah tertimbun karena ini ada bekas rumah orang yang tinggal di Bukit Gandum ini sana karena dulu memang disini ada perkampungan penduduk tapi tahun 2000 bukan 97 kalau nggak salah 1997 mereka mengikuti dipindahkan kayak tramitasi lokal gitu disana dari sini ke arah Sindang yang ada di selatan Kabupaten Bisa Selatan ini sana dan memang mungkin karena pertimbangan terisolir dulu memang daerah ini sangat terisolir karena disana perhatikan dari tadi dari arah Morwaye ke sampai ke Jembatan Batuan Pasirah itu jaraknya sekitar lebih kurang tiga kilo dua dua setengah kilometer dari dari Morwaye tadi sana baru sampai sini dan jadi cukup buat itu tidak ada jalan jalan setapa aja jadi cukup bersiko juga dan cukup beriskontari bagi masyarakat disini kalau nggak salah disini ada gedung sekolah dulu sana ada SD disini begini sana yang berasal dari kampung ini atau yang berasal dari desa yang tinggal ini bisa berbagi di kolom komentar mungkin lebih tahu banyak tentang kampung yang ditinggalin disana ya keadaannya nih keadaan lumpurnya ini udah kayak lumpur ini konsernya dari atas sana tuh jauh tinggi dari puncak sana udah kayak bubur turun dari atas sana sebawah sini sana jadi memang cukup berbahaya sekali kalau ini dilewati dan mudah-mudahan nanti penggunaan ini ya ini lebih landai dan lebih bagus lagi karena kalau tidak akan cukup berisiko berasal dari untuk kendaraan terutama bagi kendaraan yang lewat pada saat musim penghujan disini sana ini keadaannya sekarang tapi nanti kalau jalan jalan ini udah selesai kemungkinan jauh lebih baik lagi karena karena mereka pasti punya pertimbangan tersendiri juga disini sana ya beginilah keadaan jalan pemengunduan jalan Moroie alahan panjang dari arah Moroie tepatnya dari bukit gandum tanggal 23 Juli tanggal 25 Juli 2023 jadi kita terakhir disini tanggal 13 Juli 2023 sekitar 12 hari yang lalu dan udah banyak sekali perubahannya waktu itu masih sampai disini aja pengerjaan jalan dan sekarang udah sampai di bawah di sana ya lumayan menantang perjalanannya ya itu pondok ya itu pondok itu pondok rumah disitu ada rumah malah dibawahnya ini ada sikur ada selamak kok pasti sikur ini kamera kan di sebelah sini sana kalau nanti kita berdiri di sana kita akan lihat ada 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 atap, masih kelihatan yuk, bawah kita tidak bisa banyak lihat yuk, sampai disini kita disana hanya kemungkinan untuk sampai ke ujung sana cukup beresiko karena gak bisa dilewati, dan bagi disana yang pengen lewat juga, mencoba dengan mototrial dari Morwai ke alahan panjang, jalan gaji, kayaknya untuk saat ini belum bisa dilewati disana karena memang kondisinya parah seperti ini, karena berlumpur jadi gak bisa dilewati kendaraan yang ini hampir sekitar 15 cm ketinggian lumpurnya, kalau dilewati terbenam kaki kita tapi kalau di puncak sana kami rasa itu lebih tinggi lagi kalau yang ini lebih tinggi lagi mungkin sampai lutut kita ke bawah dulu kita coba ke tempat mesin kerja tadi disana kalau di hajar aja langsung apa dia yuk yuk ini kalau lagi keraja masih gak bisa lewat memang beresiko batu, kok turun dari atuh diturunkan dari puncak batu yang besar ini itu yang besar itu diturunkan dari puncak disana jadi memang makanya di jembatan batu pasir disana bisa perhatikan ada tulisan dilarang masuk karena banyak material yang berjatuhan batu jadi cukup beresiko dan tadi kita lewat sini udah minta izin dengan yang kedua disini disana dan kita juga harus hati-hati lagi disini waduh lewatnya susah kita coba jadi gadaannya waduh 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 jati rian iya iya saki kaki ini itu kak di cubo sampai ke situ rian baru cair ke kaki ke situ rian mas masalahnya batunya yang tajam rian Batu pecah-pecahan Itu yang gak sanggup Kalau batu biasa aja mungkin aman Kita kembali lagi ke tempat Dimana mesin kerja tadi Butuh perjuangan juga lewat disini Karena kita harus nge-care Gak bisa pake boot Walaupun pake boot disini juga terbenam Memang beginilah keadaan pembangunannya Kalau musim penghujan Waktu hujan lebat Maka kejadiannya memang seperti ini Dalam Kalau dia pokoknya dalam Kalau yang pokoknya dalam Lumpur memang kayak bubur Emang kayak bubur banan Gak karya memang lumpur banan Ini udah kayak bubur nih Bukan tanah biasa Tapi udah kayak lumpur Luna Kayak bubur Aduh Jadi memang pembangunan jalan Moroayi Alam panjang Agak lama disana Karena memang Banyak PR yang harus diselesaikan oleh Bekerja pembangunan ini disana Kita bersabar aja menunggu Mudah-mudahan cepat kelar Dan mudah-mudahan semuanya berjalan Sesuai yang diharapkan dan diberi kemudahan Dan mudah-mudahan nanti setelah jalan ini selesai Akan membawa berkah bagi kedua kabupaten Itu khususnya kabupaten Pesisat Selatan Dengan kabupaten Solo Mudah-mudahan aja Ini akan bawa keberkahan Dan mudah-mudahan Diberi kelancaran Lumayan, lumayan, lumayan Lumayan, lumayan Lumayan, lumayan, lumayan Lumayan, lumayan Ya itu makanya gak bisa lewat Kalau di ate itu lebih parah Paling parah yang di puncak karena dulu kalau salah itu udah salah Rehan itu ada batu tuh batu yang model ko data sementara ini lebat tanah kan jadi ada kemungkinan kayak 50 cm di ujung sana kemungkinan lebih parah lagi disini aja yang jalan begini udah dalam apalagi di ujung sana jadi kita putuskan untuk kembali aja ya disana beginilah keadaan pembangunan jalan Morwai Alantanjang dan beginilah keadaan jalan setelah terjadi hujan lebat beberapa hari yang lalu dan terjadi lonsor juga disini disana oke disana sekian dulu video kita kita lanjut di video berikutnya terima kasih disana salam dari kampung salam rindu dari tanah minang salam spesial dari negari Morwai sampai jumpa di video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh